Brazil lolos ke babak final FIVB Women's World Championship 2022 setelah mengalahkan tim unggulan Itali di babak semifinal. Kemenangan ini berkat hebatnya Jose Roberta dalam meracik strategi tim. Rosa Maria yang biasanya sebagai penghangat bangku cadangan tim Brazil diturunkan menjadi starter. Hal ini berkat penampilan Rosa Maria yang begitu hebat ketika menghadapi Jepang di babak delapan besar. Sementara Ana Carolina yang berposisi sebagai middle blocker bertugas menjaga Paula Egonu juga berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Hasil akhir pun Brazil menang 31 atas Itali dengan skor 25-23, 22-25, 26-24, dan 25-19. Di laga ini meskipun timnya kalah Paula Egonu menjadi top skor dengan 30 poin. Gabi Guimarães menjadi penyumbang poin terbanyak untuk tim Brazil dengan 20 poin. Ana Carolina menyumbang 17 poin di laga ini, 10 poin diantaranya dihasilkan dari block. Sebelumnya Serbia juga sudah memastikan diri lolos ke babak final setelah mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-1, 25-21, 25-20, 17-25, 25-23. Tijana Boskopik dan Bianca Busa menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Serbia dengan 33 poin dan 15 poin. Sementara Kelsey Robinson dan Andrea Drew penyumbang poin terbanyak untuk Amerika Serikat dengan 18 poin dan 14 poin. Dengan demikian, pada laga final, Brazil akan berhadapan dengan Serbia. Laga ini akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, pukul 1 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya tanggal 15 Oktober 2022, pukul 20.00 waktu Belanda. Sementara, Itali akan melawan Amerika Serikat di perebutan tempat ketiga pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, atau pukul 16.00 waktu Belanda. Timnas Bola Voli Putri Serbia bisa dikatakan sebagai kekotan baru di Bola Voli Dunia. Dari 19 edisi kejuaraan Bola Voli Dunia Putri, Serbia baru bisa menembus babak semifinal pada edisi 2006, ketika negara ini masih bernama Serbia dan Montenegro. Ini merupakan final kedua bagi Tijana Boskopik dan kawan-kawan di ajang FIVB Women's World Championship. Pada edisi sebelumnya, yaitu di tahun 2018, Serbia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Itali dengan skor sengit 3-2, 21-25, 25-14, 23-25, 25-19, dan 15-12. Sementara, bagi Brazil, ini merupakan final keempatnya sepanjang keikut sertaan di FIVB Women's World Championship. Pada tiga laga final sebelumnya, Brazil selalu kalah dari lawan-lawannya. Pada kejuaraan dunia 2006 dan 2010, secara beruntun Brazil lolos ke babak final. Namun, dua kali pula Brazil tumbang di tangan Rusia. Berikut kami sampaikan head-to-head pertemuan Brazil versus Serbia. Dalam lima pertemuan terakhir, kemenangan selalu untuk tim Brazil, yaitu, pada VNL 2022, Brazil mengalahkan Serbia sebanyak dua kali. Pada olimpiade Tokyo 2021, Brazil juga mengalahkan Serbia dengan skor 3-1. Pada VNL 2021, Brazil menang dengan skor 3-0. Pada ajang Piala Dunia 2019, Brazil mengalahkan Serbia dengan skor 3-2. Apakah Brazil mampu mengalahkan Serbia di partai puncak nanti? Ataukah Serbia yang akan menambah raihan gelar juaranya? Tim manakah yang Anda jagokan di partai final nanti? Silakan berkomentar. Terima kasih telah menonton!